Intro Oke kembali lagi dengan saya Acien Kali ini kita akan membahas tentang Railing Tangga Jadi kalau di rumah itu Railing Tangga itu Kebanyakan menggunakan Bahan kayu, besi Tetapi kalau kita menggunakan Kaca ini Akan terlihat lebih luas Nah untuk Railing Tangga Kaca sendiri nih juga ada beberapa Sistem untuk pemasangannya Kalau memang kalian sedang Renovasi rumah atau sedang Membangun rumah baru gitu ya Kalian boleh intip-intip dulu Kira-kira sistem apa sih yang mau dipakai Oke kalau kita bicara Soal Railing nih Selain Railing Tangga yang ada kemiringan nih Biasanya juga ada hubungannya dengan Railing Balkon ya Jadi kalau yang rata nih Biasanya kita sebut dengan Railing Balkon Nah Railing Balkon yang di samping saya ini Bagian bawahnya itu cuma dijepit oleh Stainless Stainless paling setinggi Cuma 2 cm ya Jadi kalau kita dari jauh nih Kita akan terlihat Oh kaca semua gitu ya Dan disini kita juga tidak memakai Railing pegangan lagi ya Jadi pegangannya nggak ada Handlenya nggak ada Sehingga terlihat Bener-bener minimalis Dan Plong bersih Oke Nah untuk sambungan kacanya Biasanya juga ada beberapa pilihan ya Kalau ingin terlihat lebih Bersih nih Maka kita hanya memakai Clip-clip kecil Seperti berikut Oke Nah kalau yang ini nih Kalau kita lihat ya Penjepitnya itu Memakai clamping yang lebih tebal Nah lebih tebal disini Kalau kita sebut jelek gitu ya Nggak juga Jadi dia juga memang sudah persisi ya Di clamp Dan pemasangan yang ini nih Biasanya Juga lebih kuat Jadi kalau Untuk kaca Railing itu Nggak harus sepinggang ya Kalau misalnya butuh yang benar-benar tinggi nih Kita memakai clamping yang satu ini Cukup kuat Jadi dia bisa menampung Yang kaca yang benar-benar tinggi Dan dia itu benar-benar kokoh Kayak udah takut banget gitu ya Benar-benar nggak ada Guncangan apapun Karena Kalau railing tangga nih Biasanya ya Malkon tangga Karena memakai kaca nih Biasanya Kalau terlalu jauh bentangannya Dia akan agak sedikit goyang ya Tapi seperti yang kalian lihat Ini Benar-benar takut Nah untuk jenis penjepit Memakai ustil Ataupun memakai clamping Biasanya itu Kalau di anak tangga nih Kita duduk di anak tangganya Jadi Biasanya harus Buka paret ya Jadi Ustil kita itu akan duduk Di dalam paret gitu ya Tapi kalau gimana Rumah saya itu Sudah selesai tangganya Dan sudah terpasang keramiknya Nah Kalau memang sudah semua nih Yaudah Kita bisa pakai Cara berikut Yaitu memakai aksesoris Yang bentuknya Kalau kita sebut ini Adalah sebagai Spider Ya Jadi ini juga ada beberapa Item Beberapa jenis ya Ada yang Persatuan Dan ada juga yang memang Dalam satu Note itu Sudah ada Dua jepitan Nah Keunggulan dari Memakai Jenis Railing tangga Yang seperti ini Biasanya Anak tangga itu Akan lebih Lapang ya Jadinya Karena kacanya itu Tidak duduk di anak tangganya Sehingga anak tangganya itu Tidak terpakai ya Area nya jadi Pakainya itu Di samping gitu ya Walaupun kita melihat Kacanya itu Kayak menggantung gitu ya Tapi itu Aman banget Oke Kalau kita bicara soal handle nih Banyak pilihan ya Biasanya Boleh kita tidak memakai handle Boleh juga kita memakai Yang minimalis Seperti ini ya Dan ada masih beberapa contoh Minimalis yang lainnya Tapi kalau memang kita juga Mau memakai kayu Itu juga bisa banget Oke Nah pemasangan handle yang satu ini Juga bukan di atas kaca Kalau yang tadi kita lihat-lihat ya Yang minimalis dan yang lain itu Lengkak di atas kaca Kalau yang ini Dia malah di bagian tengah kaca Biasanya kaca yang seperti ini Dia akan lebih tinggi Dan handle nya itu Justru lebih rendah gitu ya Dan pemasangannya itu Biasanya akan dibur Di bagian kacanya Jadi handle ini Juga bisa handle kayu Kalau soal desain Masuk Ya masuk-masuk aja gitu ya Kan manis juga ya Kalau ada kayu Dengan kaca Ada stainless nya juga gitu ya Kalau bicara Ngomong aja gampang gitu ya Tapi cari barangnya di mana gitu ya Gimana saya cari Yang sudah bagus Seperti ini gitu ya Yang berhubungan dengan kaca Nah langsung aja Promosi ini jadinya ya Langsung aja ke Geraha Jadi kalau di Geraha itu Memang khusus menjual hardware Ataupun aksesoris Khusus untuk kaca Dan aluminium Jadi Part apapun Yang berhubungan dengan Kaca atau aluminium Kunjungi saja Geraha Mereka lho Masih pengen bahas soal apa nih? Tulis di kolom komentar ya Jangan lupa subscribe Dan Ingat kaca Ingat esan Your trusted solution For safety life Terima kasih sudah menonton set Bassam Bye Sampai jumpa Park Bik Pokemon Dalain Level Hop Jangan lupa luego So Terima kasih.